Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini kita lagi duduk dan hari ini kita baru pulang kerja kita baru pulang kerja seperti biasa di Taiwan kita duduk di tempat kita jadi disini agak gimana kalau taman termasuk banyak banyak taman banyak sekali seperti biasa ya capek kita kasih ya guys seperti di belakang itu kayak gitu guys dan kita disini tuh pakai sepeda guys kalau kerja lumayan lah guys ya jadinya namanya juga orang anak rantuan guys ya seperti ini guys kita merantau di Taiwan guys ya dan semoga teman-teman disana sehat selalu ya di dalam rantuan dalam bekerja guys ya jangan lupa baca bismillah sebelum kerja guys ya biar selalu kita ingat pada sang pencipta guys ya soalnya kita kerja 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 dan kita akan pulang untuk selama-lamanya guys ya jadi kita bekerja kita bekerja kita jangan lupa setelahnya sholat itu kewajiban kita guys kalau haji bisa kita dikerjakan sama orang lain lah guys ya tapi kalau sholat 5 waktu sehari gak bisa guys gak bisa diwakilin guys ya haji itu bisa diwakilin guys ya bisa diwakilin kalau haji guys tapi kalau sholat 5 waktu tidak bisa kewajiban kita guys ya jadilah kita harus bersyukur kepada sang pencipta jangan mengeluh guys ya apapun keadaan kita jangan selalu mengeluh kok saya begini kok saya begini jangan mengeluh guys orang yang mengeluh itu orang bodoh guys ya jadi tidak bersyukur lah kalau orang-orang mengeluh itu tidak relevan lah kita makan hari ini istilahnya makan nasi ini ya syukurin lah soalnya teman-teman di luar sana itu banyak yang gak makan guys ya untung-untung kita makan 3 kali sehari guys kalau teman-teman kita di luar sana masih banyak sekali yang kadang 2 hari kadang 1 minggu dia gak makan kadang dia makan 1 hari 1 kali sehari guys ya jadi kalau suatu saat nanti kalau konten saya meledak atau gimana saya akan selalu salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan guys ya karena saya buat konten ini bukan untuk diri saya guys saya akan buat konten ini untuk anak yatim piatu dan masjid guys ya tujuan saya buat konten ini untuk masjid anak yatim piatu guys ya tujuan saya guys jadi kalau saya itu alhamdulillah lah saya itu walaupun merantu lah dapat lah saya makan ada tabungan juga guys ya jadi alhamdulillah lah semoga teman-teman yang di luar sana dalam keadaan saya kalau tidak guys ya dan jangan lupa terus dukung konten-konten saya guys ya karena saya buat konten ini bukan untuk saya sendiri guys ya untuk teman-teman yang membutuhkan setelahnya lansia yang lanjut usia lah untuk anak yatim piatu dan lain-lain sebagainya guys ya untuk masjid guys tujuan saya pertama itu guys ya mau buat konten semoga didengar sama Allah subhanahu wa ta'ala guys ya ini cerita saya ini guys ya saya tuh kepengen sekali buat masjid saya guys mau buat istilahnya mau bangun masjid saya soalnya masjid saya itu ya bisa dibilangin masih fondasi aja yang ada guys hanya fondasi yang ada jadi semoga teman-teman atau yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan untuk konten saya semoga teman-teman suka juga ini sebuah cerita guys ya isi dalam hati guys ya jarang-jarang guys saya cerita kayak gini guys ya dan terutama jangan lupa bersyukur bersyukur kedua jangan lupa sama ibu bapak guys ya ibu dan bapaknya jangan lupa dan jangan lupa juga siapa yang pernah membantu kita waktu kita masih nol guys waktu kita masih nol itu harus kita selalu ingat jasa-jasanya guys ya dan ketiga itu jangan lupa yang punya istri menepkahin anak istrinya guys ya selalu mencintai pasangan sendiri guys ya tapi kalau diberi pasangan lagi ya disuruh nikah lagi ya gak apa-apa guys ya kalau mampu guys ya jadi ya kita disini kita bercerita lah sedikit guys ya sepertinya guys ya sepertinya kenapa kalau orang-orang yang sudah views-viewsnya banyak itu guys ya sulit sekali dia istilahnya apa mampir di konten kita jarang ada yang mau mampir di konten-konten kita guys kalau orang-orang yang sudah subscribe-nya tinggi pengikutnya tinggi itu jarang sekali dia mau mampir di konten kita guys camukan itu guys coba ayo komen di bawah ini kalau ada orang-orang yang views-nya banyak pengikutnya banyak subscribe-nya banyak yang pernah dihampirin guys ya coba komen guys siapa saja guys siapa saja guys ya dan oke guys ya terima kasih banyak ya yang sudah nonton yang sudah pencet tombol like yang sudah share video saya semoga kalian semua diberikan kesehatan rezeki yang berlimpah sama Allah respon kalau guys ya dan jadi sekian videoku sehari ini guys ya sampai disini guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya salam untuk para kreator semuanya semoga dalam keadaan sehat selamat menikmati semuanya